Ada dugaan daripada kami, tim penasihau tukumnya Pegi Setiawan, ada dugaan kayak ada rasa ketakutan begitu. Selamat malam adik-adik wartawan. Dan perkembangan terbaru soal FINA, pertama ya rekan-rekan atau adik-adik wartawan ini kan sudah tahu bahwa tanggal 24 hari Senin itu, 24 Juni 2024, akan ada sidang perdana pra-peradilan Pegi Setiawan. Dan kami kurang lebih ada 22 tim lawyer pra-peradilan dari Pegi Setiawan sudah siap dengan segala macam persiapan-persiapan kami, kami sudah siap untuk menjalani sidang tanggal 24 Juni nanti, 2024. Nah perkembangan terbaru adalah kita melihat bahwa dari pihak Polda Jawa Barat sendiri sudah melimpahkan berkas kekejaksaan. Nah sebetulnya kami dari pihak kuasa hukum Pegi Setiawan, kami menghendaki supaya kalau bisa Polda Jawa Barat jangan melimpahkan dulu berkas perkara itu. Karena selain undangan sidang pra-peradilan sudah dikasih ke kita masing-masing, baik kami tim lawyer maupun Polda Jawa Barat, kita berharap supaya putusan menunggu putusan pra-peradilan dulu, baru berkas itu dilimpahkan. Tapi yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah kenapa Polda Jawa Barat terburu-buru untuk melimpahkan kasus itu ke kejaksaan tinggi, sementara sidang pra-peradilan sudah hari Senin, sudah berjalan. Nah itu yang menjadi kekecewaan kami dari tim lawyer. Tapi kalau memang Polda Jawa Barat merasa bahwa mereka tidak bersalah, kenapa ada dugaan daripada kami tim penasih hukumnya Pegi Setiawan, ada dugaan kayak ada rasa ketakutan begitu loh. Nah makanya kami minta supaya masyarakat Indonesia bahkan terlebih lagi kepada yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan yang mulia Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto kiranya ikut memperhatikan kasus Pegi Setiawan ini di mana anak seorang kulibangunan yang tidak berdosa dan tidak bersalah dalam perkara meninggalnya Fina dan Eki ini dijadikan tumbal atau dijadikan korban. Saya kira itu. Jadi saya berharap supaya tolong masyarakat ikut kami tim lawyer daripada Pegi Setiawan mari kita sama-sama memperjuangkan keadilan dan kebenaran ini. kami juga minta sekali lagi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto untuk tolonglah orang lemah ini, orang yang tertindas ini agar dia mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Terkait sepatu Facebook Pegi yang hilang, kamu juga tahu kan abu, gimana ini Bang? Sepertinya pendidik menghilangkan barang dari Pegi yang ada di Facebook, gimana sama pendidik? Oh iya, kita akan pertanyakan itu kepada penyedik, kenapa sampai Facebooknya Pegi itu bisa hilang. Akhirnya ini masyarakat menjadi menduga-duga. Justru kita menempuh jalur pra-peradilan ini supaya ada transparansi di situ, kita bisa mendapatkan titik terang di sana, sehingga masyarakat tidak dibuat bingung dengan kasus ini. Karena masih banyak lagi kasus-kasus yang lebih penting daripada ini, terutama ya Indonesia ini sedang berjuang menuju kepada Indonesia emas, Indonesia maju. Sesuai dengan program daripada Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi kita sedang bekerja keras untuk memperbaiki negeri ini, terutama masalah ekonomi yang sudah semakin kacau balau, orang banyak sudah pada kelaparan, nah muncul kasus ini semakin membingungkan masyarakat Indonesia. Makanya kami dari tim kuasa hukum PG Setiawan itu sangat-sangat berharap supaya di dalam pra-peradilan ini sudah bisa terungkap siapa pelaku sesungguhnya daripada pembunuhan Vina dan Eki. Pak, terkait tadi kan juga pengacara dari Eki juga ke KPK biar kasus ini dipantau. Ya kami setuju langkah itu. Sehingga dari semua pihak ya, ikut mengawal ini, harus ada transparansi. kami sepakat dengan polisi, bahkan semua masyarakat Indonesia juga sepakat bahwa yang membunuh, yang memperkosa semua pelakunya itu harus ditindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia tersinta ini. tetapi jangan juga orang yang tidak bersalah dijadikan tumbal atau dijadikan korban. Itu masalahnya. Ya, saya berharap supaya Ibturudiana ini buka mulut. Karena saya yakin 1 juta persen, beliau itu tahu banyak, bahkan sangat tahu soal kasus ini. Tolonglah buka mulut, berbicara lah yang saya jujur-jujurnya, supaya arwah daripada Almarhum Eki, saya turut prihatin, saya turut berduka cita untuk meninggalnya Eki dengan cara yang sagis. Tapi, tolong, Pak Rudiana juga, bantu anaknya Pak Rudiana, Almarhum Eki, biar dia tersenyum di surga sana, melihat bahwa ayahnya jujur di dalam memberitahukan kepada masyarakat siapa pelaku pembunuhan sesungguhnya perkara Fina dan Eki ini. Sarkatnya yang 3 DPO itu jadi 1 di 2 dan perintah hilang, bagaimana menurut Anda? Maaf, saya menduga bahwa 3 DPO yang hilang ini, ini fiktif. Saya duga itu. 3 DPO ini fiktif. Dan, pelaku yang sesungguhnya, ya, hanya Tuhan lah yang tahu semuanya ini. Itulah yang saya bilang tadi, Pak Rudiana berbicara, Ibti Rudiana ini saya mohon supaya bicara lah yang jujur kepada masyarakat. pasti beliau sangat paham itu. Sangat tahu itu. Jangan anak kulib bangunan ini jadi dijadikan tumbal. Kasian. Dia punya masa depan. Dia punya cita-cita ingin membahagiakan keluarga dia jadi terhalang oleh karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita punya, kita sudah punya banyak bukti-banyak bukti yang kita punya. Tapi kan, saya tidak mungkin ngomong di media lah. Itu senjata kami. Itu adalah kejutan-kejutan di pengadilan nanti. nanti ada kejutan-kejutan di pengadilan. Bicara bukti itu, bicara hukum di Indonesia ini cuma dua, bukti dan saksi. Jadi pasti bukti-bukti dan saksi itu sangat penting untuk dalam suatu perkara di negara Republik Indonesia ini. Pak yang mereka lakukan ini, pantanya kan memang ada sebelah sini. yang lain ada juga yang sudah diberhasilkan kayak sakat-sakat. Nah, yang menarik ini antara masalah-masalah yang lain dan perusahaan yang lain itu paling menuding ke kekegi dan ke yang lain tidak bertanggung jawab. Itu saya, ya, saya juga menduga ya dengan adanya kejadian seperti ini. Saya juga menduga jangan-jangan yang sementara ditahan itu juga orang-orang tidak bersalah juga. Ya kan? Karena kondisinya seperti begini. Kita lihat Pegi dibilang buron 8 tahun. Kalau bilang dia buron 8 tahun, ya, tadi saya baru baca di ini kan, buron 8 tahun, Pegi alias perong. Buron 8 tahun. Kita punya Pegi ini, klien saya ini tidak ada alias-alias perong. Dia Pegi setiawan, bukan Pegi alias perong. Tidak ada itu. Bahkan dalam putusan pengadilan negeri sudah memutuskan bahwa yang 5 tersangka sebelumnya, Pegi alias perong ini alamatnya berbeda dengan Pegi setiawan yang sekarang. Nah, kalau misalnya Pegi itu dibilang bersalah, kenapa 8 tahun yang lalu tidak dicari? Karena waktu kejadian itu kan mereka datang ke rumahnya Pegi. lalu ada 3 polisi yang satu mengatakan ada 3 polisi yang berkata yang berbeda. Satu polisi mengatakan bahwa Pegi minjam uang 5 juta dari saya. Yang polisi yang kedua mengatakan bahwa nyawa ganti nyawa. Polisi yang ketiga mengatakan bahwa Pegi terlibat pengurusan dan pembunuhan. Kemudian mereka sita 2 motor dan kita tidak tahu sampai hari ini motor itu ada di mana. yang berikutnya mereka tanya mamanya Pegi di mana? Mamanya bilang ada di Bandung. Nah, harusnya kalau mereka merasa bahwa Pegi itu bersalah saat itu juga mereka kejar ke Bandung sana tangkap Pegi. Bukan nanti filmnya Vina sudah viral 8 tahun baru Pegi ditangkep. Orang Pegi tidak kemana-mana kok. Dia Pegi ini kalau memang dia itu pelaku pembunuhan dia tidak mungkin berani memaiman Facebook-Facebook kan. Bisa nom muncul di Facebook di Medsos kan dia aktif sekali itu. Nah, itu saja yang kita bisa lihat dari situ. Dan kita bisa tahu dari Facebook-Facebooknya Pegi bahwa pada waktu kejadian posisi dia ada di mana. Dan seperti itu. tapi Polri katakan dia Polri sudah asal menetapkan pertangkaran jadi pesan polisi sudah kasih unjuk foto 2016 ke Parang Kepidana Y5 itu ini benar ini ini gimana dan juga satu lagi Bapaknya juga mengakul itu adalah konakannya dan bilangnya Robi Hukum positif itu tidak mengenal asumsi jadi kalau polisi mengatakan bahwa mereka punya bukti kami juga punya bukti mereka punya bukti dan kasus salah tangkap ini error in persona ini itu bukan terjadi di Indonesia saja tapi hampir di seluruh dunia ada kejadian seperti ini kasus salah tangkap bahkan ada yang pernah menjalankan hukuman menjalani hukuman selama 40 tahun karena seumur hidup kan pernah ada menjalankan hukuman selama 40 tahun saya baca itu di luar negeri ada pernah saya baca dan akhirnya ketika ditemukan bahwa dia tidak bersalah negara membayar kerugian yang sangat besar karena dia sudah jalanin 40 tahun di penjara dia jalanin hidup dia keluar udah rambut udah uban semua sudah udah tua sekali nah ini kami berharap supaya hal ini jangan terjadi kepada PG lah kasian orang gak bersalah dijadikan tumbal terakhir beberapa pengantara jadi terbelah ada yang menuju itu adalah PG itu adalah tersangka dan ada juga yang bilang para terbit dana 5 itu bukanlah orang yang bersalah dan juga PG juga ada teman-teman yang bagian fasilitas juga jadi terbelah gitu iya teman-teman pengacara itu saya minta supaya harus juga pakai nurani kita ini di dunia kita cari duit cari makan kita mau berinvestasi ya investasi di bumi boleh boleh-boleh saja tapi ingat juga kita harus berinvestasi di surga juga jadi jika ya katakan ya jika tidak katakan tidak karena iblis itu bapak segala pendusta jadi kalian lawyer itu mulutmu harimau ya lidah ini dia bisa memberkati orang lidah ini juga bisa mengutuki orang karena lidah ini nyawa orang bisa binasa jadi hati-hati Tuhan itu ada di Tuhan di atas dia lihat perbuatan badan perbuatan jahat kita jadi mau cari panggung asal mau cari nama terus mulai berbicara seenak jidatnya saja saya ingatkan rekan-rekan pengacara kalau kamu ingat sumpah pada saat kamu di angkat sebagai advokat itu kan ada sumpahnya berkata yang jujur ya kan berbicara yang jujur berbicara yang adil kita harus ingat sumpah kita pada saat kita di sumpah pada saat kita mau jadi advokat itu disumpah di pengadilan tinggi kan jadi ingatlah sumpah itulah jangan sumpah itu nanti makan kamu nanti terima kasih Terima kasih telah menonton!